Hai Cloud Design, bagi kamu yang ingin mengoptimalkan bisnis secara digital, ini waktunya kamu beralih ke teknologi cloud. Salah satunya adalah Cloud Virtual Private Server atau dikenal dengan Cloud VPS. Layanan ini sangat cocok bagi kamu yang memperhatikan biaya sebagai pertimbangan utama. Karena di video ini, aku akan jelaskan fleksibilitas biaya Cloud VPS. Yuk, simak video ini! Cloud VPS atau Virtual Private Server secara sederhana adalah layanan hosting yang bisa kamu sewa dan bagian dari sumber daya server virtual di dalam infrastruktur cloud yang lebih besar. Kita analogikan Cloud VPS seperti apartemen. Kamu bisa menyewa apartemen di sebuah gedung milik seseorang. Pada apartemen tersebut, kamu bisa merasakan fasilitas layaknya rumah sendiri. Padahal apartemen tersebut adalah bagian dari gedung yang besar dan milik orang lain. Seperti itulah Cloud VPS dari segi struktur. Kamu bisa menggunakan fasilitas yang disediakan dengan cara menyewa. Tapi, kelebihan Cloud VPS adalah scalability dan fleksibilitasnya. Dari segi scalability, dengan Cloud VPS, kamu bisa menaikkan atau menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan kamu. Misalnya, ketika akhir tahun terjadi kenaikan traffic pada website bisnis kamu. Kamu bisa menambah sumber daya mulai dari CPU, RAM, hingga disk. Jika traffic sedang sedikit, kamu bisa menurunkan pada posisi semula. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan tidak boros. Sedangkan, dari segi biaya, mulai dari Rp50.000, kamu bisa mendapatkan sebuah virtual machine yang bisa kamu gunakan. Mulai dari membuat website, hingga menjalankan berbagai aplikasi yang tersedia. Tapi, masih ada beberapa alasan lagi yang wajib kamu ketahui tentang fleksibilitas biaya Cloud VPS. Pertama, kamu bisa menghindari biaya tidak terpakai. Dengan Cloud VPS, kamu bisa menyesuaikan sumber daya yang kamu butuhkan. Sehingga, kamu juga bisa membayar sesuai apa yang kamu pakai. Kedua, terdapat berbagai opsi pembayaran. Pada Cloud VPS, kamu tidak perlu bingung ketika melakukan pembayaran. Dan tidak seperti layanan Cloud luar negeri yang mengharuskan menggunakan Paypal atau kartu kredit, kamu bisa melakukan top-up saldo mulai dari e-wallet hingga transfer bank. Ketiga, bebas biaya operasional. Nah, di Cloud VPS, kamu tidak akan dikenakan biaya operasional. Artinya, kamu tidak dibebankan biaya maintenance atau perawatan, serta pemeliharaan fisik seperti listrik, mesin peningin, atau pemantauan lainnya. Yang keempat, memiliki kendali penuh terhadap pengeluaran. Bagi kamu yang menggunakan Cloud VPS, baik itu untuk website atau aplikasi yang berjalan di dalamnya, menyusun perencanaan dan budget IT bisa kamu kendalikan secara penuh. Dengan menggunakan Cloud VPS, kamu memiliki kendali penuh terhadap biaya yang dikeluarkan. Selain itu, kamu juga bisa mengatur anggaran secara lebih efektif. Dari beberapa alasan ini, fleksibilitas biaya menjadi faktor penting untuk menjalankan bisnis. Dengan menggunakan Cloud VPS, kamu bisa menggunakannya dengan biaya yang rendah, sesuai kebutuhan kamu. Mulai dari Rp50.000, kamu sudah bisa menggunakan Cloud VPS dengan metode pembayaran yang mudah. Yuk kunjungi link deskripsi video ini sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!